Oke, selamat datang di channel youtube Ruang Para Bintang. Oke, nah jadi kali ini kita coba kembali berjumpa dalam pembahasan soal-soal di SMA Unggul DL untuk persiapan di tahun 2021. Nah, jadi ini bisa kalian download dan lihat soalnya yang asli tahun 2020 dan sudah dimodifikasi. Mudah-mudahan nanti bisa kita update kembali soalnya. Silahkan dilihat dan di-download atau dilihat di sini soal-soalnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Sebagai latihan dari kami semua, terima kasih banyak. Semoga kita bisa membahasnya dengan baik. Oke, selamat datang di channel youtube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di pembahasan soal-soal untuk masuk di sekolah-sekolah Unggul, baik DL, baik Yasop, baik Matauli, dan lain-lain ya. Nah, di video kali ini saya akan coba berbagi untuk dari kami semua tentang penyelesaian soal-soal ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi dari kami semua. Nah, coba dilihat di sini. Sebuah fungsi F terdefinisi pada himpunan bilangan asli dan memiliki sifat F1 sama dengan 3, F2X sama dengan 4 dikali FX tambah 1, F2X tambah 1 sama dengan FX ditambah 3X kurang 5, maka nilai dari F11 sama dengan titik-titik 12, 24, 48, 96. Nah, oke. Sekarang kita coba jawab ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, F1, ya kan, F1 sama dengan 3. Kemudian, ini F2X-nya adalah 4X ditambah 1 gitu. Jadi, kita cari dulu F2. Berarti kalau kita gunakan F2, berarti yang kita lihat adalah F2X di F2X sama dengan 4FX. Kenapa? Kalau kita ganti X-nya 1, maka ini menjadi F2. Berarti yang kita lihat adalah fungsi ini, k sama dengan 4FX ditambah 1. Jadi, ketika kita masukkan X-nya 1, maka ini menjadi F2 sama dengan 4FX ditambah 1. Nah, F1-nya 3, berarti 4 dikali 3 ditambah 1, berarti 12 ditambah 1, ya 13 gitu. Nah, dapat F2, maka kita akan coba cari F5. Nah, kenapa? Nanti kalau kita coba lihat di sini, kita tentukan F5 karena berhubungan dengan F11, ya. Nah, kalau kita tentukan F5, ya kan, F5. Nah, dari mana kita cari? Berarti kita lihat yang ini. F2X ditambah 1 sama dengan FX ditambah 3X dikurang dengan 5. Nah, kalau di sini kita mau buat 5, maka jelas X-nya harus bernilai 2, ya kan? Karena 2 kali 2, 4 ditambah 1, gitu. Berarti ini jadinya F5, berarti ini X-nya 2, ya kan? Ditambah 3 kali 2, dikurang 5. Nah, F2 tadi 13, ya kan? Ditambah dengan 6, dikurang 5. Jadi, 13 tambah 1, berarti 14. Nah, F5-nya 14. Nah, di sini yang ditanya adalah F11. Nah, untuk F11 berarti yang kita lihat di sini. Nah, berarti kan di sini F2X tambah 1 juga, yang kita lihat. Yaitu FX ditambah 3X kurang 5. Nah, ketika X-nya 5, maka ini menjadi 2 kali 5, 10 tambah 1, berarti 11, gitu ya. Berarti ini F5 ditambah 3 kali 5, dikurang 5. Nah, F5-nya 14, ya kan? Ditambah 15 kurang 5, berarti 14 tambah 10, 20 ohm, 4. Nah, jadi jawabannya adalah B, gitu. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2, bukan nomor 20. Jika F1 sama dengan 16, dan FX tambah 1 sama dengan 2 FX, maka nilai dari F2021 adalah... Nah, jadi kita coba cari jawabannya dulu, ya. Nah, di sini F1-nya adalah 16, kemudian F2-nya adalah, bisa kita cari dari sini. Dari rumus FX tambah 1 sama dengan 2 FX. Nah, jadi ketika X-nya kita ganti, kita mau ganti jadi 2. Nah, berarti di sini supaya ini menjadi 2, maka X ini harus 1. Maka kita peroleh F2, maka ini menjadi 2 F1, gitu kan? Nah, artinya berarti 2 dikali 16, gitu kan? Nah, seperti itu. Berarti 32, nah itu. Kemudian, kalau kita mau cari F3, ya, F3, berarti kita masuk kemari, tetap, ya kan? 2 FX, nah berarti X-nya harus 2, ya. Maka ini menjadi F3, ini adalah 2 kali F2, ya. Berarti sama dengan 2 kali 32, yaitu 64. Nah, kemudian kita coba cari lagi di posisi F4. Nah, tetap sama, berarti ketika X-nya 3, maka ini menjadi F4, berarti 2 kali F3, ya. Berarti 2 kali 64, sama dengan 128. Nah, seterusnya, kalau kita cek di sini, nah F1-nya adalah 16, F2-nya adalah 32, sedangkan F3-nya adalah 64, dan F4-nya adalah 128. Nah, ketepatan di sini bisa kita buat jadinya 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, gitu. Jadi, bisa diperhatikan, ya kan? Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Jadi, adik-adik boleh lihat di sini, untuk nilai X-nya 1, maka kalau kita perhatikan, berarti kan ini kita ambillah contoh Fn. Berarti ini, ini 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7. Berarti kan selisih 3, ini 3, ini juga 3. Jadi, di sini ketika dia X-nya 3, dia pangkatnya dia 6, berarti kan kalau kita lihat di sini, berurut lainnya sampai ke bawah nanti, berarti kan 2 pangkat, gitu ya. 2 pangkat berarti N ditambah 1, gitu. Ya, nah jadi kalau misalnya contoh, kita ambil F1, berarti F1, N-nya 1, 2 kali 1 tambah 1, ya. Jadi, inilah dia. Ya kan? Nah, eh, tambah 1, bukan tambah 1, tambah 3, ya. Oke, sorry, sorry, tambah 3. Jadi, kalau N-nya 1, ya kan? Jadinya 4. Kalau N-nya 2, berarti 5. N-nya 3, berarti 6. N-nya 4, berarti 7, gitu. Jadi, ketika misalnya F-nya 2020, 2021, gitu kan? Berarti kan 2 pangkat 2021 tambah 3. Berarti 2 pangkat 2024, gitu. Jadi, jawabannya itu 2 pangkat 2024. Nah, jadi bisa dipahami, ya. Nah, jadi selisihnya ini bisa kita lihat 1 ke 4 itu selisih 3. Jadi, selisih 3. Jadi, kita buat tambah-tambah 3 aja. Oke? Nah, jadi seperti inilah dia untuk pola rumusnya, gitu. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti dan dipahami, ya. Oke? Oke, berikutnya kita lanjut, ya. Persamaan garis melalui titik min 2, min 4 dan tegak lurus dengan garis melalui titik P min 5, 6 dan Q 4, 3 adalah. Jadi, kita coba jawab. Nah, pertama, kita disuruh mencari persamaan garis, ya kan? Nah, jadi tujuannya adalah persamaan garis, ya kan? Melalui min 2, min 2, min 4 dan tegak lurus dengan garis yang melalui garis melalui min 5, 6 dan sini Q-nya 4, 3. Jadi, kan persamaan garis itu kan rumusnya gini. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1, tapi M tegak lurus, gitu. Nah, jadi perhatikan di sini. Pertama, kita cari dulu gradiennya kedua garis ini. Karena kita butuh gradien, kan? Berarti inilah gradien ini, misalnya gradien kedua. Rumusnya kan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, ayo. Berarti 3 dikurang 6 per 4 dikurang negatif 5. Berarti min 3 per 9, min 1 per 3. Itu gradiennya. Nah, jadi untuk tegak lurus, berarti kita cari M tegak lurusnya, kan? M1 lah. Berarti M1 kali M2 sama dengan minus 1, karena dia tegak lurus katanya. Jadi, M1 sama dengan min 1 per min 1 per 3. Berarti jawabannya 3. Nah, jadi gradiennya adalah 3. Jadi, kita tinggal masukkan melalui ini. Melalui, berapa tadi? Min 2, min 4. Oke, masukkan. Y kurang negatif 4 sama dengan M-nya yang kita gunakan adalah tegak lurus. Kemudian X dikurang negatif 2, gitu. Y tambah 4 sama dengan 3X ditambah 6. Nah, berarti 3X kurang Y. Ya, 3X dikurang Y, baru 6 kurang 4 berarti 2. Jadi, 3X kurang Y ditambah 2. 3X kurang Y ditambah 2. Jadi, jawabannya adalah B, gitu ya. Oke, seperti itu cara menyelesaikannya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Silahkan ditanyakan jika kurang paham ya. Oke, silahkan ditanya di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 4 ya. Titik sudut segitiga BC masing-masing adalah A-2,3, B-4,1, C-2,-5. Persamaan garis berat segitiga BC yang melalui titik A adalah. Nah, oke, sekarang kita coba jawab ya kan. Nah, jadi adik-adik harus paham itu apa sih pengertian dari garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut atau melalui titik sudut ya kan. Membagi sisi di hadapannya sama panjang. Nah, itu dia konsepnya. Jadi, kalau misalnya ini A, ini B, ini C. Berarti dia melalui A, katanya melalui A. Membagi dua sisi ini sama panjang. Jadi, B, B di sini tadi 4,1. Sedangkan C-nya adalah 2,5. Maka kan kita peroleh titik di sini. Kita misalkanlah T, titiknya bagaimana? Nah, inilah yang perlu kita cari. Untuk mencari titik T adalah dengan menjumlakan, karena bagi dua kan, menjumlakan nilai X-nya di B dan di C, di C bagi dua. Kemudian menjumlakan nilai Y-nya dibagi dua. Jadi, ini adalah T, 3, dengan min 2. Jadi, 3, min 2. Nah, berikutnya, karena sudah ada di sini 3, min 2, berarti kita cari persamaan garis. Ya kan? Melalui dua titik. Nah, apa rumusnya? Y kurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ayo, berarti yang mana Y1-nya? Nah, ini A-nya adalah min 2,3. Nah, jadi boleh kita buat di sini. Ini misalnya X1, Y1, X2, Y2 gitu ya. Oke, Y kurang 3 per X2-nya. Oke, ini Y2 ya. Y2 per Y1 ya. Y2 dikurang Y1. Berarti Y2-nya adalah min 2. Kemudian dikurang 3. Nah, ini X dikurang X1-nya adalah negatif 2. Oke, per. Yang ini X2-nya adalah 3 dikurang dengan negatif 2 ya. Oke, itu dia. Nah, baru kemudian X-nya sudah. Oke. Nah, sekarang kita buat adalah hasilnya. Berarti Y kurang 3 per min 5 sama dengan X ditambah 2 per 5. Nah, berarti Y kurang 3 sama dengan, ini 5-nya kita corek, jadi min X ditambah 2. Berarti Y kurang 3 sama dengan min X dikurang 2, yang artinya X ditambah Y dikurang 1 sama dengan 0 gitu. Jadi, X ditambah Y kurang 1 sama dengan 0. Oke. Maka jawabannya adalah B ya. Oke, demikian untuk soal persiapan masuk SMA Plus ya, Sob. Mudah-mudahan bisa membantu dari kami semua. Nah, kita akan bahas di soal yang terakhir ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Nah, ini soalnya adalah mengenai peluang. Nah, 2 buah dadu dilambungkan bersamaan peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 6 atau 8 adalah A 5 per 10, B 5 per 18, C 10 per 18, D 12 per 15. Oke, nah kita coba jawab ya. Nah, jadi buat adik-adik kami semua, ketika 2 buah dilambungkan, maka ingat ruang sampel itu jelas adalah 36 ya. 36. Nah, yang mana-mana saja mungkin bisa nanti kalian lihat di buku-buku sudah banyak ya. Ada 1, 1, 1, 2, gitu ya ya. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, gitu kan? 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Nah, jadi, nah inilah semuanya. Nah, jadi ada sekitar 36 ya. 36 ruang sampel. Nah, jadi katanya mata dadu berjumlah 8. Yang berjumlah 8 kalau kita lihat di sini, yaitu ini. Nah, ini dia. Nah, ini jumlahnya 8. Oke. Nah, 2 tambah 6, 3 tambah 5, 4 tambah 4, 5 tambah 3, 6 tambah 2. Jadi, yang berjumlah 8, ya kan? Yang berjumlah 8 itu, A dan B, itu 8 ya kan? Berarti ada 5 gitu ya, ada 5. Nah, kemudian ini sobat, ini yang 8 ya. Kemudian yang 6, yang 6 berarti, Na tambah B yang 6, berarti yang ini. Yang 6 berarti kan yang ini. Oke. Nah, berarti ada juga sekitar 5 ya. Sekitar 5 juga. Jadi, nah di sini nggak ada irisannya. Jadi, peluang A digabung B, ya kan? Sama dengan P A ditambah P B dikurang P A iris B. Tapi karena nggak ada irisan, nggak ada gabungannya ini, yang sama. Berarti ini kita buat langsung 5 per 36 ditambah 5 per 36 dikurang 0. Jadi, 10 per 36, sama dengan sama-sama dibagi 2, 5 per 18. Jadi, jawabannya adalah B. Oke. Nah, jadi demikian caranya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi buat adik-adik kami semua yang mau persiapan di SMA Plus, ya sob, silakan dibahas soal-soal ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat adik-adik kami semua. Terima kasih. Tunggu video berikutnya di channel Youtube Ruang Para Bintang. Silakan di-download langsung. Soal-soalnya bisa di website di ruangparabintang.com, ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga sukses. Salam para bintang. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax